Seorang pria berusia 60 tahun dianyaya oleh seorang pemuda di Jalan Pemuda, Semarang. Meski sudah tak berdaya, pemuda itu masih ingin menghajar pria tua tersebut. Saat kejadian berlangsung, tak ada satupun orang yang melerai sebelum pihak kepolisian datang. Saat pihak kepolisian datang, barulah pemuda tersebut dilerai dan diradam emosinya. Tak hanya pihak kepolisian, seseorang yang diduga teman pemuda tersebut juga berusaha membantu pihak kepolisian untuk melerai. Kini pria tua tersebut yang diketahui bernama Mbah Hashim sedang menjalani perawatan intensif di IGDRSUP Karyadi. Dikutip dari Tribun Jateng.com, Kamis 3 September 2020, Mbah Hashim bekerja sebagai penjaga tanah kosong di selatan trafik light Jalan Pemuda. Hal itu diungkapkan oleh seorang saksi mata di lokasi kejadian. Saksi tersebut melihat ada dua pemuda yang diduga mabuk mendatangi tempat tinggal Mbah Hashim di lahan kosong. Terjadilah aksi duel. Saat keduanya datang, korban sedang menonton televisi. Beruntung Mbah Hashim berhasil lolos dari amukan pemuda itu di rumahnya. Selanjutnya, ia lari menyelamatkan diri ke emberan toko di Jalan Pemuda. Saksi itu juga menyebut pelaku melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong. Saat kejadian, tidak ada yang berani melerai. Pasalnya pemuda itu dalam kondisi mabuk, mengancam siapapun yang ikut campur akan turut dipukuli. Alhasil, saat kejadian tidak ada yang berani mendekat. Saksi tidak mengetahui motif pelaku melakukan penganiayaan tersebut. Kini pemuda pelaku penganiayaan itu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!